Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ladang sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian video tutorial cara mengaktifkan mode aman di hp realme namun sebelumnya disini saya akan berikan informasi yaitu fungsi dari kita itu mengaktifkan mode aman ini yaitu yang pertama fungsinya kita itu bisa memeriksa aplikasi pihak ketiga yang bikin lemot hp kita dan juga kalau kita mengaktifkan mode aman ini kita itu bisa merubah pengaturan ke setelan bawaan pabrik dan yang ketiga kalian itu bisa menghapus aplikasi pihak ketiga yang sulit untuk dihapus nah itu adalah fungsi dari kita mengaktifkan mode aman ini nah yang penasaran dengan caranya kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai dan bagi yang baru bergabung jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ladang sosmed oke langsung saja kita ke tutorialnya nah disini langkah pertama kalian itu bisa mematikan hp kalian terlebih dahulu menggunakan tombol power oke kita matikan terlebih dahulu kemudian disini kalian bisa pilih matikan daya teman-teman oke nah kalau sudah mati hp kalian kalian tinggal tekan tombol power sampai merek hp kalian itu muncul ya teman-teman kemudian kalian bisa tekan tombol volume bawah sampai proses bonting itu selesai kalian tekan aja terus oke kalau sudah kalian tekan tombol volume bawah sampai proses bonting itu selesai oke kalau sudah kalian bisa lepaskan hp kalian ya teman-teman oke disini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman kalau mode amannya itu sudah aktif nah caranya mudah sekali ya teman-teman untuk mengaktifkan mode aman ini nah insya Allah cukup tutorial dari saya cara untuk mengaktifkan mode aman di hp realme semoga video tutorial ini bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati